Pendekar Macu Keranjang, Jilib 34 Kui Hang terkejut sekali, lalu teringat bahwa memang pemuda itu adalah murid neneknya dan menurut ibunya, neneknya mempunyai ilmu mukjijat yang disebut Bian Kun, tangan kapas. Agaknya itulah Bian Kun. Dia merasa kalah karena pemuda itu menguasai ilmu yang tak dikuasainya karena memang belum pernah dipelajarinya. Bahkan ibunya sendiri pun belum mempelajari ilmu itu yang menurut ibunya amat sulit dipelajari. Memang sesungguhnya bahwa Cheng Sui Chin tidak mewarisi seluruh ilmu silat milik ayah ibunya. Bahkan ilmu-ilmu dari ayahnya, walaupun sudah hampir semua dipelajari, namun tidak dikuasainya secara sempurna benar. Hal ini dapat terjadi karena ketika muda Cheng Sui Chin menjadi murid mendiang Wu Ye Il Jin, seorang di antara delapan dewa. Berbeda dengan Kililong yang begitu terjun ke dalam dunia persilatan, dia digembleng oleh kakek dan nenek itu sehingga dia dapat mencurahkan seluruh perhatiannya untuk mematangkan ilmu-ilmu itu. Dia yang memiliki bakat amat baiknya itu secara diam-diam telah melatih diri dengan tekun, menggembeleng diri siang malamu untuk suatu tujuan yang dicita-citakan semenjak dia dibawa ke Pulau Teratai Merah. Tadipun ketika berlatih pet Hang Hang ini dia lebih banyak berpura-pura kepada Kui Hang sehingga dipandang rendah oleh gadis ini. Padahal, dalam latihan-latihan ilmu silat, walaupun yang dikuasainya tidak sebanyak yang dikuasai Kui Hang, namun jelas lebih matang. Hebatnya, pemuda ini dapat selalu merahasiakan kepandainya, dan dia pandai memilih jurus-jurus yang terampuh untuk dilatih sebaik mungkin sampai matang betul mendekati sempurna. Kui Hang menjadi sangat penasaran. Dia tidak mampu mengalahkan pemuda itu dengan Taik Kek Sin Kun yang dibantu oleh tenaga Tiantai Sin Chiang, maka dia cepat mengubah gerakan silatnya, sekarang memainkan San In Kun Hoat yang amat lihai. Namun ternyata pemuda itu telah menguasai pula ilmu silat ini dengan baik dan dapat mengimbanginya. Kui Hang lalu menggantinya lagi dengan Pek In Chiang. Pukulan tangannya mengeluarkan semacam uap putih, akan tetapi pada waktu pemuda itu menangkisnya dengan ilmu yang sama, Kui Hang segera terkejut melihat betapa uap putih yang keluar dari telapak tangan pemuda itu lebih tebal yang menjadi bukti bahwa singkangnya masih kalah pula dalam hal mengerahkan tenaga pukulan ini. Pada saat itu muncullah Cheng Tian Xin, Toan Kim Hong, dan Cheng Sui Chin dari dalam rumah. Eh, apa yang kau lakukan itu, Kui Hang? Berhenti teriak Sui Chin melihat betapa puterinya menyerang Kiliong kalang kabut, dan pemuda itu dengan tenangnya mengelak dan menangkis dengan baiknya. Melihat munculnya mereka bertiga, Kiliong langsung meloncat ke belakang dan menjura dengan hormat. Nona Hong, ilmu kepandayanmu betul-betul hebat, membuat aku kagum sekali. Ibu, aku hanya mengajak susok untuk latihan bersama kata Kui Hang kepada ibunya. Namun Cheng Sui Chin mengerti akan watak puterinya yang senang berpibu, dan tadi dia melihat betapa anaknya itu menyerang dengan sungguh-sungguh. Diam-diam dia sendiri merasa penasaran melihat betapa puterinya agaknya masih belum sanggup menandingi pemuda itu, padahal menurut keterangan ayah ibunya tadi, pemuda itu baru enam tahun belajar di situ. Kalau demikian, memang pemuda itu memiliki bakat yang baik sekali. Sesudah memberi hormat, Kiliong kemudian mengundurkan diri dengan alasan hendak membantu pekerjaan di ladang. Setelah pemuda itu pergi, Nenek Toan Kim Hang berkata kepada puterinya. Dia seorang anak yang baik dan rajin sekali. Selama enam tahun berada di sini dia tidak pernah mengecewakan kami, baik mengenai ketekunannya dalam berlatih selat maupun kerajinannya dalam membantu pekerjaan di ladang atau mencari ikan. Benar, memang dia adalah seorang murid yang baik dan tidak pernah mengecewakan, kata pula pendekar sadis. Bagaimana, Kui Hong, ketika engkau latihan bersama dia? Kui Hong mengerutkan alisnya. Ada yang aneh, Kong Kong, kakek. Aneh. Apanya yang aneh kakek itu bertanya. Pada saat berlatih pet Hong Hongi, dia amat kaku sehingga aku harus memberi contoh gerakan itu yang benar sebab nampaknya dia belum begitu mahir. Akan tetapi ketika kami latihan bersama, tahu-tahu dia mampu mengimbangi semua seranganku dan ternyata dia pandai sekali, juga tenaga singkangnya pun amat kuat, bahkan dia mampu menggunakan bianciang. Tentu saja dia sangat hebat karena dia langsung digembleng oleh kakek dan nenekmu, kata Sui Chin, tidak terbebas sama sekali dari perasaan iri. Ayahnya tertawa. Haha, kemajuan seseorang dalam ilmu silat tergantung sepenuhnya kepada orang itu sendiri. Kalau dia berbakat dan rajin berlatih, tentu dia akan memperoleh kemajuan pesat. Sementara itu, Kiliong yang pergi ke ladang ternyata tidak mencangkul atau bekerja lain, melainkan duduk melamun di bawah pohon. Kadang-kadang dia tersenyum dan matanya mengeluarkan sinar mencorong aneh. Dia membayangkan semua yang sudah dialaminya tadi, di lian butia. Masih terbayang wajah yang cantik manis itu, dengan sepasang netli yang jeli dan bibir yang manis, masih tercium olehnya keharuman yang khas, bau kewanitaan yang keluar dari tubuh kuihang ketika mereka berlatih silat, masih terdengar suara merdunya ketika gadis itu berkata-kata, dan masih terasa pada tangan dan lengannya kehangatan lengan tangan gadis itu ketika lengan dan tangan mereka bersentuhan. Ah, semua itu membangkitkan birahinya dan kalau saja gadis itu bukan putri sucinya, kalau saja gadis itu tidak berada di pulau ini, di mana tentu saja dia harus berhati-hati dan tidak boleh sebarangan menuruti hasrat hatinya, tentu akan diusahakan sekuat tenaga untuk mendapatkan gadis itu. Kini dia tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada kuihang, perasaan yang belum pernah selama ini dirasakan. Dia hanya mendengar saja dari percakapan para penghuni pulau tentang cinta antara pria dan wanita, namun belum pernah dia merasakannya sendiri. Belum pernah dia jatuh hati, dan jika ada kalanya dia tertarik oleh kecantikan seorang gadis pulau itu, maka perasaan ini cepat ditahan dan ditekannya, karena dia harus memperlihatkan sikap yang paling baik di situ. Akan tetapi sekarang, setelah bertemu dengan kuihang, dia sama sekali tak mampu lagi menahan perasaan hatinya itu, dan dia maklum bahwa bahaya telah mengancam dirinya. Dia hampir tidak kuat bertahan, dan kalau sampai dia menjadi mati gelap, mendekati kuihang kemudian gadis itu menolak, lalu ketahuan oleh Suhu dan Subonya, tentu dia akan mengalami celaka. Sejak lama dia sudah melakukan persiapan untuk melarikan diri dari pulau itu. Selama ini Suhu dan Subonya tidak mengenal siapa dia, siapa dirinya yang sebenarnya. Siasat yang dijalankannya enam tahun yang lalu sudah berhasil baik. Dia telah berhasil menjadi murid pendekar sadis dan istrinya yang sakti, bahkan sudah menggembeleng diri selama enam tahun sehingga dia telah mewarisi ilmu kepandayan suami istri yang sakti itu. Ada beberapa macam ilmu yang sudah dihafalnya benar dan hanya tinggal mematangkan dalam latihan saja. Bahkan dia telah tahu akan rahasia ilmu Tiki Ibeng, yaitu semacam ilmu rahasia dari Chin Ling Pai yang sangat dahsyat karena ilmu ini merupakan penyedotan sinkang, tenaga sakti, dari tubuh lawan. Dia hanya tahu akan teorinya saja, akan tetapi belum sempat melatihnya karena untuk dapat menguasai ilmu ini dibutuhkan latihan yang cukup lama dan berat. Secara diam-diam dia telah mengumpulkan benda-benda berharga yang terdapat di dalam gudang pusaka Suhu dan Subonya. Benda-benda itu telah dikumpulkan dan dipisahkan di dalam gudang itu, setiap saat bisa diambilnya. Sungguh pandai sekali pemuda ini, dan sama sekali tidak disangka oleh pendekar sadis dan istrinya. Padahal sepasang suami istri ini adalah orang-orang yang amat lihai dan cerdik. Kelemahan mereka, yaitu haus akan anak atau murid laki-laki itulah agaknya yang membuat mereka terkecoh dan menerima Giliong sebagai seorang murid yang amat baik dan yang mereka sayang seperti anak sendiri. Siapakah Giliong ini sesungguhnya? Kepada pendekar sadis dan istrinya dia mengaku si Chiang, namun sebenarnya tidaklah demikian. Namanya memang Giliong, akan tetapi sesungguhnya dia si Sim. Ibunya yang si Chiang dan ibunya bernama Chiang Si. Ketika masih gadis ibunya tergila-gila kepada seorang pemuda yang tampan dan gagah pesolek. Karena rayuan maut pemuda itu, akhirnya Chiang Si pun menyerahkan diri kepada pemuda itu. Pemuda itu bukanlah orang sembelarangan karena dia adalah Sim Tian Bu, murid dari si iblis buta, masih terhitung saudara seperguruan siang ke Anci Kang, putra si iblis buta. Sim Tian Bu merupakan murid yang pandai dan lihai sekali, disamping kecerdikannya yang membuat dia sempat mengangkat namanya menjadi terkenal di kalangan Kang O. Seperti dapat diikuti di dalam cerita Asmara Berdarah, pemuda ini bahkan sudah diterima menjadi orang kepercayaan Raja dan Ratu Iblis, bekerjasama dan juga menjadi kekasih dari siang Tok, siang Ligui, siang HWA. Dulu pernah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Raja dan Ratu Iblis, yang bekerjasama dan juga menjadi tokoh di antara para pembantu mereka. Dalam bentrokan yang terjadi antara para pemberontak yang terdiri dari golongan sesat melawan para pendekar yang membantu pasukan pemerintah, akhirnya Sim Tian Bu dirobohkan oleh siang ke Anci Kang, Su Hengnya sendiri, kemudian tewas di bawah hujan senjata para prajurit. Dia tewas seperti juga siang Tok, siang liang tewas setelah roboh oleh Cheng Sui Chin. Hubungan kasih antara sim Tian Bu dan Chiang Sita berlangsung lama. Setelah Chiang Si mengandung tua, Sim Tian Bu meninggalkannya begitu saja. Chiang Si tetap mencinta Sim Tian Bu, biarpun pria itu sudah meninggalkannya, bahkan mencarinya ke sana sini sambil membawa anak laki-laki yang dilahirkannya. Anak itu dia beri nama Sim Kiliong, dan sambil merana dalam pencariannya terhadap pria yang dicintanya, Chiang Si mendidik anaknya itu. Akhirnya dari anggota pemberontak yang dijumpainya dia mendengar akan kematian Sim Tian Bu. Dia mendengar bagaimana Sim Tian Bu tewas dalam pertempuran melawan para pendekar, bahkan bagaimana dia roboh oleh siang ke Anci Kang kemudian tubuhnya hancur lebur oleh hujan senjata para prajurit. Tentu saja berita itu membuat Chiang Si berduka sekali, namun di samping kedukaannya wanita ini pun menaruh dendam yang amat mendalam terhadap para pendekar, terutama siang ke Anci Kang yang menjadi penyebab kematian pria yang dicintanya. Cita-citanya hanya satu, yaitu membalas dendam dan hal ini diharapkannya kelak akan bisa dilakukan oleh Kiliong kalau anak itu sudah dewasa. Maka mulailah dia memanggil guru-guru silat untuk melatih anaknya. Akan tetapi, setelah mengenal ilmu silat, Kiliong merasa tak puas dengan latihan-latihan yang diberikan oleh guru-guru silat bayaran itu, apalagi ketika dari para guru silat itu dia mendengar tentang pendekar-pendekar dan tokoh-tokoh dunia persilatan yang sakti. Di antara nama-nama itu, yang amat menarik hatinya adalah nama pendekar sadis, yaitu majikan pulau teratai merah yang disohorkan oleh para guru silat itu sebagai pendekar silat yang paling melihai di dunia. Maka mulailah Kiliong bercita-cita untuk menjadi murid pendekar sadis. Kiliong sudah mendengar dari ibunya tentang kematian ayah kandungnya, tentang para pendekar yang memusuhi ayahnya, dan dia tahu pula betapa ibunya mendendam atas kematian ayahnya. Oleh karena itu, ketika dia berusia 14 tahun, dia berunding dengan ibunya untuk dapat berguru kepada pendekar sadis di pulau teratai merah. Aku sudah mendengar akan nama itu, anakku, akan tetapi bagaimana mungkin engkau akan dapat diterima menjadi muridnya? Apalagi kalau keluarga itu tahu bahwa ayahmu adalah Simtian Bu, seorang tokoh yang pernah memberontak dan menjadi musuh para pendekar. Aku tidak akan mengaku sebagai putra Simtian Bu, ibu. Kalau ada yang menanyakan ayahku, maka aku akan mencari nama lain dan aku akan menggunakan nama keturunan ibu, yaitu Si Chiang. Hal itu memang bisa diatur, akan tetapi pendekar sadis adalah seorang pendekar besar, bagaimana dapat mudah saja mengambil engkau yang tidak dikenalnya sebagai murid? Percayalah, ibu, aku akan berusaha sekuat tenaga agar dapat menjadi muridnya. Kelak, kalau sudah berhasil, barulah aku akan pulang dan aku akan dapat membalaskan sakit hati ibu kepada Siang ke Ancik Heng. Ibunya merangkulnya, dan dengan air mata bertitik ibu ini akhirnya melepaskan anaknya untuk pergi berguru kepada pendekar sadis di Pulau Teratai Merah. Demikianlah, dengan mempertaruhkan nyawanya dalam serangan badai yang amat dasyat, akhirnya Keliong yang cerdik itu berhasil mengambil hati pendekar sadis dan istrinya, kemudian berhasil diambil murid terkasih dan mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi. Sebelum membiarkan dirinya terserang badai sehingga nyaris tewas, tentu saja dia sudah menyelidiki dari kaum nelayan tentang keandahan pendekar sadis dan tahu bahwa kalau dia terang-terangan datang minta dijadikan murid, pasti tidak akan berhasil. Pertemuan Keliong dengan Kui Hang telah menggerakkan nafsu birahinya, bahkan telah menggugah semua nafsu yang selama ini terus ditekan dan dipendamnya baik-baik untuk mengelabui suhu dan sumonya. Sekarang gak merasa tak dapat bertahan lebih lama lagi hidup sebagai orang kurungan di pulau itu. Selama enam tahun ini segala keinginan yang timbul dari lubuk hatinya selalu ditekan dan dirahasiakannya. Dengan usaha sekuat tenaga melawan gairahnya sendiri, dia kemudian dapat memaksa dirinya bersikap lemah-lembut, peramah, sopan santun dan tidak pernah melakukan pelanggaran, di samping selalu tekun dan rajin berlatih dan bekerja. Sungguh merupakan suatu keuletan yang luar biasa sekali dan tidaklah aneh kalau seseorang yang memiliki ketabahan serta keuletan seperti itu akhirnya dapat berhasil memiliki kepandayan yang tinggi. Akan tetapi bendungan itu kini jebol. Begitu bertemu dengan Kui Hong, bercakap-cakap, bahkan beradu tangan dan lengan dengan gadis itu, pertahanannya untuk mengekang diri dari semua nafsu yang bergejolak di dalam batinnya langsung retak-retak. Malam itu Kilion gelisah tak dapat tidur. Akhirnya, setelah memutar otak dan membuat perhitungan-perhitungan dan pertimbangan, dia lalu bangkit dari tempat tidurnya. Dia lalu duduk bersilat dan menegakkan tubuh, memejamkan mata, akan tetapi sekali ini dia bukan berlatih semedi seperti biasa. Gurunya Cheng Tian Xin pernah mengajarkan kepadanya Kher bersemedi jungkir balik untuk melatih Xin Kang dalam ilmu silat Lok Liyong Xin Chiang dan Hok Te Xin Kun. Dengan bersemedi kher jungkir balik ini gurunya mengenal tenaga-tenaga dalam yang mukjijat, juga gurunya memberitahu bahwa tenaga-tenaga yang tak nampak itu menjadi dasar dari segala macam ilmu di dunia ini. Bahkan ilmu sihir dan sebagainya juga berpangkal pada tenaga tersembunyi ini. Sebagai seorang pemuda yang cerdik sekali, Kiliong juga pernah melakukan percobaan-percobaan dengan tenaga yang terasa bergerak-gerak di dalam pusarnya itu. Pernah dia mencoba memusatkan perhatiannya, mempergunakan tenaga sakti itu untuk memperkuat perasaan hatinya, lantas dengan dorongan tenaga ini dia menghendaki agar orang-orang tertentu dari pulau itu, yang berada cukup jauh di depannya, menengok padanya, berjalan berjongkok dan melakukan hal-hal yang dikehendakinya pada saat itu. Beberapa kali perintahnya tanpa kata-kata ini, hanya dengan kekuatan dalam mendorong kemauan dalam hatinya, ternyata berhasil. Beberapa orang itu melakukan apa saja yang diperintahnya secara diam-diam, dan dia pun merasa girang. Akan tetapi dia tidak berbuat lebih jauh lagi, karena maksudnya bukan untuk berpamer atau menghendaki sesuatu. Dia hanya ingin menguji kekuatan batinnya sendiri. Kini, baru pertama kali dalam hidupnya dia melakukan semedi mengumpulkan kekuatan itu dengan suatu pamrih. Dicurahkan seluruh perhatiannya pada keinginan hatinya, yaitu agar Kui Hang keluar dari dalam kamarnya dan memasuki taman bunga. Dia tahu bahwa kalau gadis itu melakukan hal ini maka tak ada lain jalan kecuali melalui depan kamarnya yang terletak di dekat taman bunga. Sementara itu, Kui Hang yang berada di dalam kamarnya sendiri merasa gelisah dan tak dapat tidur. Dia mendapat sebuah kamar yang berdampingan dengan kamar ibunya, ada pun kamar kakek dan neneknya, kamar terbesar, berada di seberang kamarnya. Dia tidak dapat tidur dan teringat kepada Tilyong, pemuda yang menjadi susuknya itu. Seorang pemuda yang tampan dan gagah perkasa, juga memiliki ilmu silat tinggi. Akan tetapi ada sesuatu yang aneh pada diri pemuda itu, entah apa dia tidak tahu. Ada sesuatu yang membuat dia mengerutkan alisnya dan semacam perasaan tak enak menyelinap di dalam hatinya. Dia sendiri merasa heran mengapa timbul perasaan tidak enak dan tidak suka ini, padahal susuknya itu selalu bersikap ramah, rendah hati, sopan dan menyenangkan. Apakah dia merasa iri karena pemuda itu dapat menandinginya dalam ilmu silat? Ahaha, kenapa harus iri? Bukankah bagaimanapun juga pemuda itu adalah paman gurunya? Seharusnya dia berbangga hati melihat paman gurunya demikian lihai. Wajah pemuda itu terbayang dan kuihang menjadi semakin gelisah. Timbul keinginan di dalam hatinya untuk keluar dari dalam kamar yang dirasakan pengap itu, untuk mencari hawa segar dan sejuk di taman bunga. Ya, taman bunga milik kakeknya itu sangat indah, dan di situ terdapat segala macam bunga. Tadipun, ketika memasuki kamarnya, tercium keharuman bunya mawar yang datang dari taman. Kuihang membuka pintu kamarnya, perlahan-lahan agar tidak mengganggu ibunya dan kakek neneknya yang telah masuk ke kamar masing-masing. Dia lalu melangkah menuju ke taman, melewati beberapa kamar. Tidak nampak seorang pun pelayan yang berada di luar. Agaknya hawa malam yang dingin itu membuat semua orang lebih senang berada di dalam kamarnya yang hangat. Memang hawa di dalam taman itu sejuk dan segar sekali. Bulan sepotong sudah keluar dan biarpun sinarnya masih redup, tetapi cukup menerangi taman, mendatangkan cuaca yang remang-remang romantis, merah kehijauan menambah kesejukan taman itu. Kuihang kemudian duduk di atas bangku, setelah berjalan-jalan mengelilingi taman itu, di antara bunga-bunga mawar yang sedang mekar dan bunga-bunga lain. Musim semi baru saja mulai dan kembang-kembang itu sudah mekar demikian indahnya. Memang berbeda hawa di selatan ini dengan hawa di Cilin Lingsan. Di sana kembang-kembang mekar agak terlambat, menunggu hingga musim semi benar-benar sudah masuk dan sisa musim salju telah pergi jauh. Di selatan ini matahari bersinar lebih cerah dan tumbuh-tumbuhan terlihat lebih segar. Nona, engkau berada di sini juga tiba-tiba terdengar suara orang. Kuihang yang sedang melamun itu terkejut dan menengok. Susioknya sudah berada di situ. Ihaha, pemuda ini munculnya seperti setan saja, tanpa mengeluarkan bunyi, tahu-tahu telah berada di situ. Susiok, mau apa malam-malam begini engkau meninggalkan kamarmu? Tanya Kuihang sambil memandang tajam melalui keremangan cuaca malam. Pemuda itu tersenyum dan sejenak nampak gigi putih berkilat. Ahaha, agaknya tak banyak bedanya dengan alasanmu meninggalkan kamarmu dan berada di sini, Nona Hong. Aku merasa pengat dan panas di dalam kamar, dan ingin mencari udara segar di sini. Hal ini sudah biasa kulakukan di waktu malam sunyi. Tak kuduga malam ini aku akan berjumpa denganmu di sini, hal yang amat mengembirakan. Kuihang adalah seorang gadis yang biasa bergaul bebas, tanpa dilarang ibunya. Ketika masih tinggal di Cien Lingsan, baginya biasa saja bercakap-cakap dengan siapapun, baik dengan wanita maupun dengan pria. Maka, kini berduaan saja dengan seorang pemuda malam-malam di taman itu, tidak membuatnya merasa canggung. Duduklah, susyok. Aku menikmati keindahan taman ini, demikian segar dan sejuk, dan bunga-bunganya demikian harum. Bukan main girang rasa hati Kiliong. Ternyata usahanya memanggil Kuihang melalui semedinya tadi sudah berhasil. Tadi dia mendengar langkah kaki halus gadis itu ketika menuju ke taman bunga, maka dia pun langsung turun dari pembaringan untuk mengintai melalui jendela. Jantungnya berdebar penuh rasa girang dan juga tegang pada waktu dia melihat Kuihang melangkah menuju ke taman, tepat seperti yang diinginkannya. Dan kini, setelah berhadapan dengan gadis itu, dia merasa lebih girang lagi karena gadis itu tidak pergi, bahkan mempersilahkan dia duduk di atas bangku itu, duduk berdampingan. Hal ini hanya menunjukkan bahwa gadis itu agaknya juga suka padanya. Dia tahu bahwa setiap orang gadis, dalam keadaan seperti itu, malam-malam berdua saja di dalam taman bersama seorang laki-laki, tentu akan segera pergi karena merasa malu dan tidak patut. Akan tetapi gadis ini menyambutnya dengan baik bahkan mempersilahkan dia duduk. Memang taman ini sangat indah. Banyak bunga di sini yang kutanam sendiri, akan tetapi malam ini nampak jauh lebih indah daripada biasanya karena engkau berada di sini, Nona Hong. Walaupun ucapan itu dilakukan dengan suara halus dan penuh kesopanan, namun isinya membuat Kuihang segera mengangkat muka dan memandang dengan sinar metel, tajam penuh selidik. Susiok, kenapa sikap dan kata-katamu seperti itu? Sungguh aneh kedengarannya. Tadi engkau mengatakan bahwa pertemuan yang tak kasangka ini sangat mengembirakan, dan kini kau katakan bahwa kehadiranku membuat taman ini nampak jauh lebih indah daripada biasanya. Dia memancing-mancing, bisik otak Kiliong. Dia sudah tahu dan dia senang bukan main dengan pujianku, akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan memancing-mancing. Tak perlu lagi ku sembunyikan, dia pasti akan menerima pernyataan cintaku. Sesudah berbincang-bincang sendiri dengan otaknya secara cepat, Kiliong lalu berkata dengan suara halus. Air, Hang Syo Chia, apakah engkau masih belum tahu betapa aku telah tergila-gila padamu, bahwa aku telah jatuh cinta mati-matian kepadamu? Sejak pertemuan kita tadi, aku sudah jatuh cinta dan aku rindu sekali padamu. Engkau terlampau cantik dan menarik, engkau melebih segala keindahan bunga di sini, tiba-tiba dia menggeser duduknya, mendekat sampai metet dengan gadis itu. Susiok tiba-tiba Kui Hang bangkit berdiri, setengah meloncat seolah-olah dipatuk ular setelah tadi untuk beberapa detik lamanya dia bagai terpukau di tempat duduknya, terlalu heran mendengar ucapan susioknya itu. Kini mukanya menjadi merah sekali, sepasang matanya bersinar penuh kemarahan. Hal ini oleh Kiliong yang belum berpengalaman itu diterima dengan keliru pula. Nona Hong, Dewi Pujaanku, tidak perlu engkau malu-malu lagi. Di taman ini tiada orang lain kecuali kita berdua, dan dia pun mengulur tangan hendak menangkap lengan gadis itu, untuk ditarik ke atas pangkuannya dan didekatnya, diciuminya pipi yang kemerahan dan hangat itu, dikecutnya bibir yang demikian manis itu, seperti yang dibayangkannya di dalam kamarnya tadi. Plak! Baru Kiliong terkejut sekali ketika lengannya ditangkis dengan tamparan keras oleh Kui Hang. Wajah Kiliong berubah menjadi pucat sekali lantas diam-diam dia memaki dirinya sendiri. Bodoh, tolol, mudah sekali ditipu oleh harapan dan khayalan sendiri. Kini baru dia tahu bahwa gadis itu sama sekali tidak menyambut tuluran tangannya untuk bermain cinta. Susiok, apakah hengkau sudah menjadi gila? Berani benar engkau kurang ajar kepadaku? Mentang-mentang engkau menjadi murid kakek dan neneku, ya? Keparat kau Kui Hang sudah menyerang pemuda itu dengan kemarahan meluap-luap. Kiliong cepat mengelak dengan loncatan ke belakang. Eh, ah, maaf, nona, aku, aku tidak bermaksud buruk, katanya dengan muka pucat. Akan tetapi Kui Hang tidak berkata apa-apa melainkan terus menyerang dengan dasyat. Kini berbeda dengan ketika berlatih di lian butia tadi, dia menyerang dengan sungguh-sungguh, seperti sedang menyerang seorang musuh yang harus diarobohkan, terdorong oleh perasaan marahnya. Sebetulnya tadinya Kui Hang sama sekali tidak mempunyai rasa benci terhadap Kiliong. Bahkan dia harus mengakui bahwa dia tertarik dan kagum kepada susuknya yang masih muda, tampan gagah serta memiliki kepandayan tinggi itu. Pernyataan cinta dari seorang pemuda seperti Kiliong bukanlah merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan rasa marah atau terhina. Akan tetapi, karena pernyataan pemuda itu tidak wajar dan demikian tiba-tiba maka Kui Hang merasa terhina dan menjadi marah sekali. Pertama, hari itu Kiliong baru saja diperkenalkan sebagai paman gurunya. Kedua, baru beberapa jam mereka saling berkenalan. Dan ketiga, pernyataan Kiliong demikian terus terang dan tiba-tiba, tentu saja mengejutkan sekali sehingga menimbulkan rasa malu. Memang harus diakui bahwa Kiliong sama sekali buta tentang urusan cinta. Sama sekali belum mempunyai pengalaman sehingga dia bertindak sesuai dengan dorongan nafsunya saja, nafsu yang bertahun-tahun ditekannya selama dia belajar di pulau itu. Kini begitu dia bertemu dengan Kui Hang nafsunya langsung bergolak dan pertahanannya bobol, maka dia pun bertindak tanpa berpikir lagi, hanya menurutkan nafsu. Dan sekarang barulah dia sadar alangkah gegabah dan ceroboh tindakannya itu, memancing keributan yang hanya akan merugikan dirinya sendiri saja. Maafkan, aku minta maaf. Aku telah menjadi gila karena cintaku, demikian dia berkata sambil mengelap dan menangkis. Akan tetapi ucapannya ini bahkan membuat Kui Hang menjadi semakin marah. Serangan-serangannya menjadi makin ganas saja sehingga ketika mengelap dengan tergesa-gesa, Kiliong tersandung batu dan diak terhuyung lalu roboh terguling. Kui Hang mengejar dan mengirim tendangan. Klak! Tendangannya itu ditangkis orang dan ternyata yang menangkisnya adalah ibunya sendiri. Dan selain ibunya, di situ hadir pula pendekar sadis dan istrinya. Ketika melihat betapa tendangannya ditangkis ibunya, Kui Hang menjadi penasaran sekali. Akan tetapi Kiliong yang melihat kehadiran Suhu dan Subonya menjadi gelisah bukan kepalang dan dia pun sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Suhunya. Suhu, Teo Chu telah membuat dosa besar. Teo Chu siap menerima hukuman mati sekalipun dari Suhu dan Subo. Tentu saja Cheng Tian Xin dan Toan Kim Hang menjadi terkejut bukan main mendengar ucapan murid mereka itu. Tadi, seperti juga Sui Chin, mereka mendengar suara ribut-ribut dan angin pukulan yang datang dari arah taman. Maka mereka cepat keluar dan bertemu dengan putri mereka yang juga sedang berlari keluar menuju ke taman. Ketika melihat Kiliong terguling dan Kui Hang mengejar dan mengirim tendangan, Sui Chin yang sudah tiba di dekat putrinya cepat menangkis. Kui Hang, apa lagi yang terjadi? Apakah kalian berlatih silat lagi tanya Sui Chin dengan suara penuh teguran karena dianggapnya bahwa putrinya itu sudah keterlaluan terhadap susuknya yang sepatutnya dihormati? Ibu, dia itu, kurang ajar sekali. Aku harus memukulnya, dia kurang ajar dan menghina aku mentak Kui Hang marah. Mendengar ucapan ini, Sui Chin dan ibunya menjadi terkejut bukan main, terutama sekali Ceng Tian Xin dan Toan Kim Hong. Mereka mengenal murid mereka itu sebagai seorang pemuda yang sopan dan tidak pernah kurang ajar, bahkan sopan dan ramah, juga rendah hati. Bagaimana kini secara tiba-tiba saja, belum juga satu malam sesudah Kui Hang dan ibunya datang, Kui Hang menuduhnya kurang ajar dan menghinanya? Sui Chin juga merasa heran. Putrinya itu tak pernah berbohong dan jika putrinya sudah marah seperti itu, sudah pasti ada sebabnya. Akan tetapi dia juga meragukan kata-kata Kui Hang karena rasanya tidak mungkin sutenya yang demikian. Sok Pan itu tiba-tiba berani kurang ajar terhadap Kui Hang. Apakah yang telah terjadi? Apa maksudmu dengan kurang ajar dan menghinamu itu Kui Hang? Wajah Kui Hang menjadi merah sekali dan dia pun baru menyadari alangkah memalukan keadaan itu. Kalau bukan kepada ibunya, kakek dan neneknya, tentu dia akan malu untuk menjawab. Akan tetapi keadaan sudah menjadi seperti itu, terpaksa dia harus mengaku apa yang sesungguhnya telah terjadi. Ibu, dia itu, dia berani memuji-muji kecantikanku, bahkan dia pun berani merayuku. Sui Chin terbelalak, juga kakek dan nenek itu memandang kepada murid mereka dengan alis berkerut dan perasaan aneh. Kui Hang, apakah yang telah kau lakukan sehingga cucu kami marah kepadamu? Tanya Cheng Tian Xin suaranya tenang sekali. Suhu dan Subo, Teo Chu sudah berbuat dosa besar sekali terhadap Nona Hong. Sungguh Teo Chu tidak tahu diri karena tadi Teo Chu sudah mengaku cinta kepada Nona Hong sehingga dia menjadi marah dan menyerang Teo Chu. Hampir saja Cheng Tian Xin tertawa. Kiranya hanya mengaku cinta? Bagaimana dia dapat menyalahkan pemuda muridnya itu apabila melihat betapa cantik manisnya cucunya itu? Mengaku cinta terhadap seorang gadis remaja seperti Kui Hang yang bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar semerbak mengharum bukanlah perbuatan aneh apalagi bagi Kiliong yang belum memiliki pengalaman sehingga desakan hati mencinta itu langsung saja diutarakan tanpa disimpan-simpannya lagi. Akan tetapi, demi menjaga perasaan puterinya dan cucunya, Cheng Tian Xin mengambil sikap marah. Hem, Kiliong, bagaimana kau berani menyatakan cinta kepada murid keponakanmu sendiri? Perbuatanmu itu sungguh lancang sekali. Apa yang mendorongmu mengaku cinta seperti itu? Ampun, Suhu. Teo Chu, Teo Chu, sudah jatuh hati begitu melihat Nona Hong dan Teo Chu berterus terang kepadanya, kebetulan kami berdua malam ini di sini tanpa disengaja dan keadaan yang indah ini, malam yang permai dengan hawa udara yang sejuk segar sudah membuat Teo Chu lupa diri, dan, dan, Teo Chu mengaku salah dan telah siap menghadapi hukuman apapun dari Suhu dan Subo. Kui Hang, sekarang nenek itu berkata kepada cucunya, selain pengakuan cintanya dan memuji-muji kecantikanmu, apalagi yang dilakukan oleh Kiliong kepadamu? Ditanya demikian oleh neneknya, Kui Hang menjadi bingung. Apalagi yang dilakukan Kiliong kepadanya? Pemuda itu bahkan tidak pernah melakukan apa-apa, hanya memuji mujahnya dan mengaku tergila-gila kepadanya.